Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng ke Brina Crochet Di video ini saya akan membuat Upload rajut lagi ya Nah seperti apa caranya Simak terus video ini sampai selesai Sebelumnya jangan lupa klik subscribe Like, komen, dan share video ini Ke teman-teman yang lain ya Klik juga gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi Saat saya mengupload video-video terbaru Saya menggunakan benang polycherry Dari benang-benang sisa saja ya Kemudian hack pen nomor 4 Siapkan gunting dan korek api Untuk membeli perlengkapan merajut Seperti ini silahkan teman-teman Cek linknya di bagian description box Oke terlebih dahulu buat magic ring Kemudian buat rantai sebanyak 3 kali Nah selanjutnya di dalam magic ring ini Buat 1 HDC 1 rantai sebanyak 9 kali ya Jadi jumlahnya nanti ada 10 kali 3 rantai itu kita hitung sebagai 1 HDC 1 rantai Nah selesaikan hingga jumlahnya ada 10 ya Ini sudah selesai 4 Jadi tinggal membuat 6 kali lagi Satu half double crochet Satu rantai Begitu seterusnya Nah ini saya sudah selesai membuat 10 kali ya Ujung benangnya ditarik seperti ini Kemudian kita slip stitch Di space yang kita buat 3 rantai awal putaran tadi ya Kemudian buat 1 rantai Lalu benangnya kita gunting Oke sekarang kita akan ganti warna benang ya Sebelumnya jangan lupa rapikan dulu untuk sisa benangnya Oke kita ganti warna benang ya Masuk ke salah satu lubang saja ya Terserah teman-teman Nah ini di space di antara kedua half double crochet 1 rantai Buat 3 rantai Kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai ini Buat 1 double crochet 1 rantai Lanjut di lubang berikutnya Buat 2 double crochet 1 rantai Oke 1 double crochet Masih di lubang yang sama 2 double crochet Kemudian 1 rantai Di lubang berikutnya sama ya 2 double crochet 1 rantai 1 Di lubang yang sama 2 double crochet Kemudian 1 rantai Nah buat dengan pola seperti ini Hingga ke bagian akhir putaran ya Atau di lubang yang terakhir Jadi nanti jumlahnya ada 10 kali ya Untuk 2 double crochet dan 1 rantai Di masing-masing lubang Nah ini saya sudah selesai Membuat sebanyak 10 kali Hingga ke akhir putaran Kemudian slip stitch di rantai ketiga Awal putaran Lalu buat 1 rantai Dan benangnya kita gunting lagi ya Nah putaran kedua selesai Kita lanjut putaran ketiga Kita ganti lagi warna benang ya Masuk ke salah satu lubangnya Di antara kedua motif 2 double crochet 1 rantai tadi ya Kemudian buat 3 rantai 3 Lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini Buat 2 double crochet Di lubang yang sama Jadi hitungannya ada 3 ya Ini 3 rantai awal putaran tadi Kita hitung sebagai 1 double crochet Kemudian buat 1 rantai Lanjut di lubang berikutnya Buat lagi 3 double crochet 1 rantai 1 Masih di lubang yang sama ya 2 3 double crochet Dan 1 rantai Nah selanjutnya di lubang-lubang berikutnya Sama ya polanya 3 double crochet 1 rantai Sebanyak 10 kali ya Jadi disini jumlahnya ada 10 lubang Jadi kita buat sebanyak 10 kali Nah ini tinggal membuat 7 kali lagi ya Ini sudah di akhir putaran Terakhir slip stitch Di rantai ketiga awal putaran Nah setelah membuat slip stitch Buat 1 rantai Kemudian untuk putaran keempat ini Kita buat di masing-masing lubang dengan 1 single crochet ya Jadi masih menggunakan benang warna hijau Oke lubang berikutnya 1 single crochet Di lubang berikutnya atau di space bagian tengah ini Kita isi 1 single crochet Lubang berikutnya 1 single crochet Lubang berikutnya 1 single crochet Oke next lubang berikutnya Lubang berikutnya 1 single crochet Pastikan dalam 1 motif ini terdapat 4 single crochet ya Selesaikan hingga ke akhir putaran Oke sudah selesai di akhir putaran Terakhir slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi Nah putaran keempat selesai ya Kita lanjut Putaran kelima buat 1 rantai Kemudian di lubang berikutnya Buat 1 half double crochet Nah untuk putaran kelima ini Kita akan membuat bagian kupingnya ya Lalu di lubang berikutnya Buat double crochet increase Satu Dua Dua double crochet di lubang yang sama ya teman-teman Kemudian di lubang berikutnya Kita akan membuat triple crochet Sebanyak 4 kali Lilitkan benang ke hack pen 2 kali Kemudian tarik ke masing-masing 2 serat benang Sebanyak 3 kali Kita ulangi ya Triple crochet yang kedua Masih di lubang yang sama Oke 2 3 Dan 4 triple crochet Di lubang berikutnya Buat lagi 2 double crochet Atau double crochet increase Satu Dua Di lubang berikutnya Satu half double crochet Satu HDC ya Nah seperti ini Kemudian kita lanjutkan Masing-masing lubang Diisi dengan satu single crochet Sebanyak 5 kali Dua Tiga Empat Lima Nah selanjutnya ulangi pola yang sama Dengan telinga yang bagian kanannya ya Awali dengan membuat satu half double crochet Di lubang berikutnya Kemudian Double crochet increase Di lubang berikutnya Satu Dua double crochet Di lubang yang sama Kemudian di lubang berikutnya Buat Empat triple crochet Lilitkan benang ke hack pen Sebanyak 2 kali Lalu tarik ke masing-masing Dua serat benang yang ada di hack pen Sebanyak 3 kali Oke Satu triple crochet Dua Masih di lubang yang sama Tiga Dan Empat triple crochet Di lubang berikutnya Buat double crochet Sebanyak 2 kali Satu Dua Kemudian di lubang berikutnya Satu half double crochet Dan terakhir Slip stitch Di lubang berikutnya ya Nah ini jangan digunting dulu Benangnya ya teman-teman Nah buat seperti ini Dengan pola yang sama Sebanyak 2 buah Ini saya sudah selesai ya Membuat 2 buah Yang satunya Itu tadi kita putus benangnya ya Kita gunting Sedangkan yang kedua Itu tidak kita gunting Selanjutnya kita akan Menyambung keduanya ya Pastikan posisinya Tidak terbalik teman-teman Untuk bagian luarnya Nah caranya seperti ini Pastikan juga posisinya itu Sejajar dan simetris ya Langsung saja Kita mulai Menyambungkan Caranya Benang yang tidak kita gunting tadi Langsung saja kita masukkan Ke bagian yang di belakang Kemudian Buat satu rantai Lalu buat single crochet Di kedua-duanya ya Masuk dulu ke lubang yang Bagian depannya Di sini Kemudian kita sambung Ke bagian belakangnya Oke jadi terdapat Empat serat benang ya Di hack pen Buat single crochet Selanjutnya Di masing-masing lubang Kita isi dengan Single crochet ya Sama seperti tadi Oke selesaikan hingga Ke bagian ini ya Teman-teman Nah ini saya sudah selesai ya Nah nyambung Keduanya hingga Ke bagian Batas telinganya Nah untuk bagian ini Masih kita isi dengan Masing-masing lubang Satu single crochet ya Masih kita sambung Hingga ke bagian atasnya Oke selanjutnya Slip stitch ya Di lubang bagian Telinga bagian atas ya Teman-teman Kemudian buat satu rantai Lalu benangnya kita putus Oke seperti ini Posisinya Tepat di bagian atas ya Selanjutnya kita akan Menyambungkan lagi Bagian telinga Yang sebelah kiri Itu pastikan Posisinya sejajar ya Dengan Telinga yang bagian kanannya Buat satu rantai Kemudian di masing-masing Lubang kita isi dengan Satu single crochet Cara menyambungnya Sama seperti tadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jika sudah selesai Slip stitch Dan buat satu rantai Lalu benangnya kita gunting Jangan lupa untuk Sisa-sisa benang ini Kita rapikan ya Selanjutnya Kita akan membuat Bagian talinya Masuk ke lubang Yang sambungan terakhir tadi ya Sini kemudian Kita buat satu rantai Lalu di masing-masing Lubang kita akan Mengisi dengan Slip stitch Ya sebanyak Sembilan kali Lalu di masing-masing Nah di slip stitch Yang kesembilan Buat rantai Sebanyak Empat puluh kali ya Kemudian slip stitch Sekali lagi Di lubang yang sama Selanjutnya Buat lagi slip stitch Di masing-masing Lubang Hingga Ke bagian ujung Ya selamat menikmati oke selesai untuk bagian depan ya bagian talinya sekarang kita langsung memutar lanjut kita akan membuat untuk bagian kancingnya buat satu rantai kemudian di masing-masing lubang kita kita isi dengan slip stitch sebanyak enam kali pastikan posisinya sejajar dengan bagian tali ya buat dua rantai ini kita akan membuat bagian kancingnya buat dua rantai kemudian kosongkan dua lubang 12 kita skip kemudian di lubang ketiga kita buat lagi dengan slip stitch selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan slip stitch hingga kemudian kita ke bagian ujung selamat menikmati oke slip stitch yang terakhir kemudian buat satu rantai lalu benangnya digunting jangan lupa untuk sisa benangnya dirapikan dengan cara ditarik ke bagian dalam lalu digunting sekali lagi dan dibakar tipis-tipis nah ini dia teman-teman hasilnya amplop rajut sekaligus bisa digunakan sebagai gantungan kunci sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan mudah dipahami sampai jumpa di video-video saya berikutnya by the way untuk teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe-nya ya see you